Nah pebersa dalam rapat paripurna DPR RI pada 28 Maret kemarin RUU Desa resmi disahkan menjadi undang-undang. Ada beberapa pasal diubah yang kemudian diikuti momen para kepala desa berpelukan di tribun ruang rapat paripurna. Lantas apa saja yang berubah kita akan bahas hari ini karena ada tahta dan dana di undang-undang desa. Kita lihat yang pertama saya akan bahas beberapa poinnya yang berubah di pasal 5A ada yang disisipkan. Ini tentang konservasi dana atau rehabilitasi. Ini adalah dana yang memang dialokasikan untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan juga kebun produksi. Ini berhak mendapatkan dana konservasi atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah poin yang pertama pemirsa di pasal 5A. Kemudian kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua ini adalah seputar tunjangan purna tugas. Di pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 undang-undang desa ada pengaturan pemberian tunjangan purna tugas. Satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan pemusyawaratan desa dan juga perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa. Jadi ini baru ditambahkan di dalam undang-undang desa yang baru. Yang ketiga ada lagi poin selanjutnya adalah dalam pemilihan calon kepala desa. Di pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pil kades. Kalau paling sedikit diatur jumlahnya adalah dua orang, tapi jika tidak terpenuhi maka masa perdaftaran diperpanjang 25 hari. Dan kalau seandainya tetap ada satu calon, maka penetapan akan dilakukan secara musyawarat untuk mufakat. Yang selanjutnya pemirsa, poin yang keempat adalah masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa ini yang kemudian waktu itu sempat diwarnai dengan ada demonstrasi para kepala desa di depan gedung DPR RI. Kita lihat pasal 39. Ini awalnya sebelumnya adalah 6 tahun dengan paling banyak 3 kali masa jabatan. Kemudian diketok sah menjadi undang-undang berubah menjadi 8 tahun dan bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Tapi apakah ini sudah memenuhi tuntutan yang disampaikan oleh para kepala desa? Nanti kita akan bahas. Selanjutnya pemirsa, selanjutnya di pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. Jadi ini juga ada perubahan di dalam undang-undang yang baru. Ternyata sebelumnya adalah minimal 10% dari dana perimbangan kota kabupaten dari APBD setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus. Tapi sekarang berubah menjadi 10% dari dana alokasi umum dan bagi hasil dari kabupaten kota dari APBD. Nah ini adalah beberapa yang kemudian berubah dari pasal-pasal yang ada di undang-undang desa yang baru. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lagi. Di yang selanjutnya ini adalah kita akan lihat di pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan. Nah karena ini adalah undang-undang baru yang baru disahkan. Kemudian bagaimana dengan kepala desa yang masih menjabat pada periode ke-1 atau periode ke-2 ternyata diatur. Terkait dengan ketentuan peralihan, nanti untuk kepala desa yang menjabat pada periode pertama atau ke-2 menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan undang-undang baru dan bisa mencalonkan diri untuk satu periode ke-depannya.